Halo Cancer, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar Cancer? Semoga kamu semua bahagia, semoga kamu semua bahagia, semoga Tuhan yang maaf saya banyak memberikan kalian kemudahan, tadi bahagianya aku katakan dua kali, double bahagia, double kemudahan ya. Oke Cancer Summoner Rising, ini tema tentang yang menekat berikutnya dan menawarkan cinta ya, berarti ini untuk para singles dan kembali single, tetap pembacaan umum ya Cancer, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke Personal Reading, kalau mau lebih detail di mana nanti nomor WhatsAppnya banyak lewat, nomor WhatsApp tersebut hanya bisa dikirim pesan ya, telpon enggak, kecuali kalau kamu mau pesan untuk video call sama voice call, tapi itu kan udah janjian ya, jadi pas mau daftar, kirim pesan aja ya, untuk nanti kamu bisa pesan paket ya, ada voice note, voice call sama video call. Oke Cancer, kita akan lihat mengenai yang berikutnya datang, yang menawarkan cinta ya, oke, ada jodoh nggak sih yang datang, coba kita lihat aja ya Cancer, Cancer ini imun aku ya, ada 10 piala, ada 8 pedang, oke. Ada 4 pedang, ada 4 pedang, ada death, oke. Oke, nah, aku lihat untuk para Cancer, yang datang berikutnya, yang menawarkan cinta ada, malah dimungkinkan seperti aku tadi, lihat ya, ada jodoh nggak sih, ada. Tapi di sini, untuk para Cancer, ya, aku lihat kamu ada PR loh, PR untuk ngambil waktu, memberikan dirimu sendiri ruang dan waktu untuk pulih dari suatu heartache, dari suatu heartbroken, dari suatu kekecewaan atau sakit hati ya, dari suatu hubungan cinta. Nah, karena ini energinya 10 piala, bisa saja ini ada perceraian, bisa saja ada putus yang berat, dan itu kayak melibatkan keluarga juga bisa. Nah, ini juga bisa representasi dari prediksi yang akan terjadi di hidupmu untuk para Cancer, bahwa ke depan kamu akan menemukan seseorang yang cocok, seseorang yang memang diperuntukkan untukmu. Tapi kamu harus melewati suatu proses di mana tahapannya adalah memulihkan hatimu, mengambil alih lagi kontrol hidupmu, fokus ke kamu, menaikkan vibrasimu dengan melakukan hal-hal yang memenuhi kamu, yang membuatmu bahagia. Memang pastinya dari energi 4 pedang, 8 pedang, menuju ke 10 piala, lama enggaknya tergantung kamu. Yang penting di sini adalah kamu, mindset kamu mengatakan bahwa kamu harus bahagia, bahwa kamu harus bangkit lagi, seperti itu ya. Nah, ada energi death di mana nanti kamu kayak ibaratnya menemukan suatu pencerahan besar di hidupmu, di mana sepertinya, ya aku lihat di sini, pencerahan ini yang seperti digambarkan tengkorak ini ya, ada awal baru untukmu. Kamu tuh kayak membuka lembaran baru ketika menutup lembaran lama, kamu udah menutup suatu kekecewaanmu, kamu menutup suatu hal yang dulunya mengecewakanmu, kamu tutup, tidak lagi mendendam, misalnya tidak lagi teringat dan ingin melihat yang menyakitimu terjatuh, enggak. Justru kamu fokus ke kamu, mungkin healingnya ini kamu ketemu keluarga, ketemu sahabat ya, tapi apakah yang mendekat dan menawarkan cita ini seperti apa orangnya, kita lihat ya. Nah, bisa saja juga ini representasi orang yang datang ya, sepertinya punya cerita kehidupan yang sama sama kamu ya, coba kita lihat ya. Ada di creator, no, oke. Atau ini kenceng banget loh untuk para cancer ya, kamu fokus ke kamu dulu, gitu loh. Mungkin bukan saatnya kamu ketika kamu masih terjatuh, ibaratnya ketika heartbreak ini kakimu bengkak. Nah, ini dipaksain, dipakai jalan, dipakai lari, karena kamu menginginkan cinta, tapi semesta mengatakan waktu ini saatnya adalah kamu healing dulu, kamu memulihkan luka hatimu ya, karena ada potensi, kamu punya keberkatan rejeki loh, kamu ada kemudahan ke ranah sana, dan itu juga membantu kamu memulihkan heartbreak kamu. Dan ketika ada energi transformasi di hidupmu ya, itu energinya masih kurang kondusif untuk para cancer untuk menerima cinta. Kalau ini tentang pesan, pesannya adalah fokus ke kamu, fokus healing. Tapi apakah ke depan ada cinta yang akan datang? Aku rasa ada ya, tapi energinya ini, cinta yang akan datang adalah cinta yang memperbaharui, cinta yang kalian ini bersama-sama menapaki suatu cerita cinta, jalan cinta yang kayak gak ditarget gitu, nyantai gitu. Kalau aku lihat ya, yang dimana juga gak terasa gerusuk, dan disini cinta yang dimana kamu belajar juga untuk jaga energi kamu. Kamu memberikan cinta, dan ketika cinta yang kamu berikan itu tidak dibalas dengan cinta yang seimbang, berarti kamu udah punya suatu hal dimana, Oh berarti ini cinta bukan untukmu gak berimbang, yang ada kamu terkuras lagi energinya. Jadi, pelajaran dari cinta yang lama itu harus membuat kamu menaikkan atau apa ya, menaikkan standar orang yang akan datang ke kamu ini yang gak nguras, yang memberikan cinta juga, yang sama cintanya se-level. Tapi, vibrasi kamu harus bagus, seperti aku lihat di sembilan koin di death ini, sama sepuluh piala, gitu. Ini, ada suatu cerita ketika teman aku bercerai, ya, sama suaminya, dulu dia emang bucin banget ya, jadi ada hal-hal dimana ketika suaminya salah, dia yang sampai minta maaf. Ketika suaminya janji, misalnya memberikan dia perlindungan, memberikan dia si nafkah, dan itu tidak diberikan, teman aku ini kayak bela-belain dia yang berjuang. Tapi, pada satu titik dia merasa ini cinta yang gak berimbang, dan ketika dia bercerai, dia punya energi death, sepuluh piala, dan sembilan koin, dia sukses. Cinta banyak berdatangan ke dia, walaupun pada sampai titik ini ya, dia belum memutuskan mau menikah, karena belum ada cinta yang menurut dia cocok, yang menurut dia bisa cinta yang berimbang. Nah, tapi untuk para cancer, coba kita lihat ya, ketika kamu sudah pulih, dan punya, dan membuka pintu transformasi, ada suatu permulaan di hidupmu, ya. Apakah akan ada cinta yang datang? Jadi, intinya juga di sini, kamu tidak harus membelengu sesuatu kekecewaan itu. Jadi, lebih ngeberatin dirimu. Misalnya, luka kamu, karena pengkhianatan di sini, aku lihat ya, luka kamu, dikarenakan pengkhianatan oleh pasanganmu dulu, kekasihmu dulu, itu tidak harus membuat kamu lebih membelit dirimu, lebih, apa sih namanya, melukai dirimu dengan kamu, sorry ya, misalnya ingin melihat dia terjatuh juga, melihat dia, meminta maaf, melihat dia menyesal, enggak, fokus aja ke kamu. Jadi, di sini ada cinta yang kencang banget, kamu kayak belum lepas dari energi masa lalu. Sekali lagi, cinta akan datang ketika emang kamu siap, ketika kamu bisa melihat bahwa banyak memang cinta yang datang ke kamu, tapi kalau itu mengulangi suatu pola yang sama, tergerus lagi, tergerus lagi, kamu energinya semakin, seperti di gambarkan 10 pedang, semakin, apa ya, semakin dalam luka kamu. Gitu, tapi di NG 10 pedang ini, aku rasa masa yang sulit akan segera berakhir. Mudah-mudahan ya, karena yang mendekat berikutnya, sepertinya, kalau aku lihat untuk para kanser, bukan cinta yang tepat, tapi suatu saat akan ada cinta yang memang diperuntukkan untukmu, tapi harus aku ingatkan juga, cinta yang datang, bisa saja jodoh juga, enggak sempurna, begitu pun kamu. Banyak di sini juga harus belajar saling mengerti, saling support, ya, saling menjaga, saling kompromis lah intinya, ya, seperti itu. Jadi, bisa saja cinta yang datang ini, ya, mungkin menunggu proses kamu, oh, gila, setuju pedangnya, sampai dua kali. Oke, jadi, sepertinya, yang nonton di sini, para kanser, salmon erasing, sepertinya, ini kejadian mungkin masih hangat, atau kamu masih membelenggu dirimu sendiri dari suatu pengkhianatan. Tapi, ke depan, ada seseorang yang diperuntukkan untukmu, seseorang yang sepertinya, kalau aku lihat di sini, adalah orang yang kalem, dewasa, ya, dan seseorang yang memenuhi kamu, dan kamu juga memenuhi dia. Tapi, artinya, nanti ada cinta-cinta yang datang, yang di mana kamu belum siap, yang di mana jangan dipaksain untuk menerima cinta yang polanya masih sama. Ketika kamu fokus ke kamu, kamu memberikan cinta itu kepada dirimu dulu, cinta akan datang. Jadi, di sini banyak per untuk para kanser, untuk memperbaiki diri, untuk mengubah kacamata cinta, bahwa cinta itu ada di dirimu, bahagia itu, tanggung jawab kamu untuk membuat dirimu sendiri bahagia. Kalaupun berpasangan, kalau kamu belum bahagia, belum mencintai diri sendiri, itu akan banyak menguras energimu. Nggak usah takut, suatu saat cinta yang tepat akan datang. Makasih banyak untuk para kanser, kasih lelah, kasih jempol, bye.